Setelah hampir 12 jam tertutup akibat longsor Rabu Malam, jalan Raya Bengkul Kepah yang akhirnya dapat dilintasi kendaraan Kamis Pagi. Meski demikian, arus lalu lintas tetap diberlakukan sistem buka-tutup karena pembersihan material longsor belum sepenuhnya tuntas. Kabit Kedaruratan BPBD Bengkul Tengah Andri Edo Saputra menjelaskan, ada dua alat berat yang diturunkan untuk menyingkirkan material longsor. Dua alat berat tersebut terdiri satu unit dari Balai Jalan Nasional dan satu unit dari Denzipur. Longsor ini tepatnya terjadi di kilometer 40 kawasan Liku Sembilan Desa Tanjung Heran, Kecamatan Tabapenanjung, Bengkul Tengah. Seluruh lebar jalan tertutup material longsor, serta setidaknya panjang jalan yang tertutup mencapai 30 meter. Dengan ketinggian tupukan tanah tertinggi mencapai 2 hingga 4 meter, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Jadi longsor ini bisa kita lihat sekarang sudah bisa dilalui sekitaran kukul jam 7 tadi, tapi sistemnya masih tutup buka karena masih banyak material yang masih bertumpuk dan diurutasi. terima kasih. Terima kasih.